hai 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 semuanya channel di video kali ini aku bakal bikin tutorial handletaring pakai sepidol jadi buat kalian yang membelajar handletaring tapi tidak punya alat-alatnya seperti brush pen semoga video dari aku ini bisa membantu kalian ya oh ya di sini aku pakai sepidol dari snowman market sebenarnya kalian enggak harus pakai sepidol dari snowman ini kalian bebas mau pakai sepidol apa aja tapi ini adalah rekomendari aku karena ini harganya lumayan murah dan banyak dijual di toko-toko gitu jadi untuk membuat lettering nya itu ada dua cara yaitu fakuletaring dan lettering biasa jadi fakuletaring adalah teknik yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan efek tulisan brush seakan-akan menggunakan brush pen jadi fakuletaring itu seperti membuat wuf biasa tapi tipnya jangan terlalu ditekan lalu kalian buat garis di sebelah garis yang dalam struk agar tulisannya seakan-akan menggunakan brush pen kalau kurang jelas kalian bisa lihat aja seperti yang ada di video lalu setelah itu kalian tinggal isi atau kalian tebelin bagian yang dalam struk atau kalian isi bagian dalamnya seperti ini sebenarnya enggak ditebelin pun juga enggak papa udah jadi hendak taring tapi biar lebih bagus aku disini mau tebelin aja semuanya ya lalu teknik yang kedua adalah lettering biasa caranya kalian harus tekan tipnya seperti ini kalian harus tekan sampai tipnya bengkok kurang lebih sampai seperti ini tipnya lalu cara nulisnya itu sama kayak lettering pakai brush pen gitu pertama kalian buat abstruk dulu seperti ini lalu dan struknya juga lalu gelombang abstruk dan struknya juga lalu kalian tinggal nulis huruf biasa seperti kalian nulis pakai brush pen gitu yang bagian ke bawahnya kalian pakai tang struk lalu bagian atasnya kalian pakai abstruk intinya sama kayak nulis pakai brush pen gitu di sini aku bakalan coba untuk search warna yang lainnya juga jangan lupa untuk dipengkokin dulu ujung tipnya supaya mudah menulisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasilnya setelah aku swatch beberapa warna gak semua warna sih aku swatch cuma beberapa aja aku harap ini udah cukup buat kalian praktekin di rumah oke sekian dulu video dari aku semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk klik like comment and subscribe dan jangan lupa untuk follow instagram aku see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati